Kita ingin informasi lain, pemirsa cabang olahraga renang yang diikuti oleh siswa asal Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi cabang olahraga yang diunggulkan pemerintah daerah untuk meraih medali dalam Kejuaraan Olahraga Siswa Nasional atau O2SN yang dilaksanakan di Yogyakarta. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace. Jika Kejuaraan Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SMA ini terdapat beberapa cabang olahraga yang diikutkan untuk mengharumkan nama Sulawesi Tengah. Dari beberapa cabang olahraga tersebut yang diharapkan mendapatkan medali untuk Sulawesi Tengah yakni cabang olahraga renang. Menurut Irwan Lahace, untuk cabang olahraga renang ini tidak perlu lagi diragukan karena pesertanya yang ikut berasal dari Kebupaten Banggai Kepulauan yang setiap tahunnya menyumbang medali emas untuk Sulawesi Tengah dalam cabang olahraga renang tersebut. Selain renang sejumlah cabang olahraga lainnya yang di tahun ini ditargetkan untuk mengharumkan nama Sulawesi Tengah di Ajang O2SN di Yogyakarta ini, yaitu pencak silat, karate, dan bulu tangkis. Sementara untuk di Ajang Festival Seni Siswa Nasional atau FLS 2N tingkat SMA dan SMK serta SMP, ia akan digelar di Provinsi Banda Aceh, Sulawesi Tengah mengunggulkan vokal grup dan musik tradisional. Dari Palurian Saputra, Palut TV melaporkan.